Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya berapa waktu yang lalu di grup telegram dan komentar teman-teman ada beberapa yang menanyakan dan bingung mengenai perbedaan jumlah rentang IP dan jumlah IP host pada subnetting jadi disini saya sedikit menanggapi pertanyaan teman-teman tersebut jadi untuk rentang IP adalah semua IP dalam suatu subnet yang didalamnya mencakup IP network IP host dan IP broadcast dan selain IP network dan IP broadcast disebut IP host sudah jelas atau masih bingung Oke perhatikan contoh soal berikut ini agar teman-teman bisa lebih jelas misalnya IP address 192.168.1.50 seles 27 ini untuk prefix kelas C ditanyakan jumlah rentang IP dan jumlah hostnya caranya kita bagi dulu ke 4 oktet seles 27 itu maka diket ditemukan angka 888.3 karena kelas C kita fokus ke oktet yang keempat yaitu 3 3 ini kita jadikan jadikan angka binar maka ketemu 111 0 0 0 0 0 0 nah dari jumlah angka 0 dalam bilangan binar ini kita gunakan sebagai pangkat dari angka 2 yaitu 2 pangkat 5 maka ketemu angka 32 32 ini adalah jumlah rentang IP nya nah sekarang untuk jumlah IP hostnya itu caranya sama seperti tadi 2 pangkat 5 tinggal dikurangi 2 saja yaitu 30 angka 2 didapat dari mana angka 2 ini adalah IP network dan IP broadcast seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa IP host itu selain IP network dan IP broadcast oke cukup jelas ya nah tadi kan itu untuk prefek yang kelas C sekarang bagaimana kalau yang ditanya itu yang kelas B gimana caranya sama hanya saja kita fokus pada oktet yang ketiga kalau yang kelas C kita fokus di oktet yang keempat maka ini kelas B kita fokus yang ke oktet yang ketiga dan dikalikan jumlah maksimal rentang IP diketahui kelas C yaitu 256 misalkan ditanyakan pada IP 172.33.1.1 slash 18 maka diketahui tentang IP nya dari slash 18 kita jadikan ke kita bagi ke menjadi 4 oktet yaitu yaitu 882.0 karena kelas B kita fokus di oktet ketiga yaitu angka 2 angka 2 kita jadikan bilangan binar yaitu 110000000 maka jumlah dari nol ini kita jadikan pangkatnya yaitu 2 pangkat 6 kemudian kita kalikan jumlah maksimal rentang IP kelas C nya yaitu 256 maka ketemu 16384 itu merupakan jumlah rentang IP nya sekarang jumlah host nya itu sama caranya dengan kelas C tinggal dikurangi angka 2 yaitu 16382 oke ya jelas ya cukup mudah untuk membedakan jumlah rentang IP dan jumlah host pada subnet oke cukup sekian dulu terima kasih semoga bermanfaat mungkin teman-teman ingin dibahaskan dan apalagi silahkan komen di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati